Ini semua tangan kau. Mana lagi ibu? Itu aja. Lopet ibu. Mana? Satunya mana? Lopet gak kau? Lopet. Eh, bawa teka. Bawa teka. Lopet. Lopet kita. Lopet mana? Tunggu sini. Lopet. Setelah melakukan pengintaian sejak 23 Maret lalu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur kemarin malam akhirnya mengamankan dua pengedar sabu-sabu asal Aceh, yaitu MUR 27 tahun dan AD 24 tahun. Keduanya diamankan petugas BNNP setelah turun dari penerbangan domestik menggunakan pesawat JT-259 di Bandara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Meski sempat lolos dari mesin pemindai X-ray yang ada di bandara, namun petugas yang melakukan pengeledaan berhasil menemukan empat sandal yang didalamnya terdapat empat plastik berisi narkotika jenis sabu dengan total berat mencapai 1 kilogram. Kabit penindakan dan pemberantasan BNNP Jatim AKBP Wisnu Chandra menegaskan jaringan ini memang sudah dipantau sejak lama. Dan rencananya sabu yang dibawa dari Aceh ini akan dikirim kepada seorang bandar di Jawa Timur yang dikendalikan dari rutan Medaeng. Tarkotikanya ini dikirim dari Aceh dengan menggunakan penerbangan domestik masuk ke Juanda, kemudian keluar. Nah ini akan dikendalikan oleh seseorang. Seseorang ini dikendalikan dari lapas, dari lapas gedai. Kemudian kita lakukan penyeregapan, kita lakukan penangkapan, setelah kita lakukan penujian dengan alat uji yang dimiliki oleh BNN dinyatakan positif itu adalah metametamin atau biasa di masyarakat disebut dengan sabu-sabu. Dalam tiga bulan terakhir, BNNP Jawa Timur sudah melakukan tiga kali penangkapan terhadap bandar dan pengedar sabu-sabu dengan total barang bukti mencapai 24 kilogram. Barang haram tersebut secara keseluruhan dipasok dari negara Cina, Malaysia, kemudian dikemas di Aceh dan diedarkan ke sejumlah daerah, salah satunya di Jawa Timur dan Surabaya.